Oke guys, jadi sebelumnya kita sudah menginstall SPATI dan juga sudah menjalankan file migration sehingga dari SPATI sendiri sudah menyediakan beberapa entity yang tidak disediakan sebelumnya pada ERD kita disini Oke, jadi disini kita sudah memiliki entity otomatis langsung dari SPATI nya Cuman disini kalau kita lihat di Beaver, dia itu ada entity namanya model hashrolls Kalau kita double klik, kita lihat datanya masih kosong Jadi model hashrolls ini untuk memberi tahu kepada project Laravel kita bahwa pengguna yang namanya Angga atau Vani mereka punya hak aksesnya sebagai guru atau sebagai manager atau bahkan sebagai murid seperti itu Jadi ini perlu kita isi Nah, untuk mengisinya sebenarnya kita bisa menggunakan Debeaver langsung klik kanan seperti ini Kita tambahin data baru disini Tapi ini tidak best practice, tidak dianjurkan ya Jadi caranya adalah kita menggunakan Laravel Seeder Jadi di Laravel mereka telah menyediakan sebuah fitur di mana kita bisa menyediakan data by default Jadi ketika project Laravel ini nantinya di upload kepada server manapun dan ketika kita menjalankan command tersebut dia akan mengisi dan melakukan proses insert data kepada database tanpa kita harus melakukannya secara manual menggunakan Debeaver seperti ini Karena nanti kedepannya mungkin kita tidak menggunakan Debeaver Kita menggunakan TablePlus atau menggunakan database management tools lainnya Jadi memang disarankan menggunakan permisi Sorry menggunakan Seeder ya Nah, jadi kita buka lagi View Terminal Kita bikin Seedernya ya Lalu kita tambahkan disini Lalu pxp artisan make Seeder Nah, kita kasih nama Seedernya adalah role permission Seeder seperti ini Oke Jadi role permission Seeder file ini akan tersimpan pada project Laravel kita Dan ini akan selalu ada ketika kita menggunakan project tersebut maupun dimanapun ya Jadi mau servernya di AWS atau DigitalOcean atau bahkan server Indonesia Ini akan terus terbawa Jadi nanti sebagai file default pada project kita Nah, selanjutnya adalah kita perlu membuat sebuah permission disini Jadi Seeder ini akan digunakan untuk membuat sebuah settingan data permission Apa saja yang dibutuhkan pada project kita Sebagai contoh kita harus milih ya Saat ini kita bisa fokus kepada exam aja Jadi bukan manager kepada karyawan tapi guru kepada murid Jadi kita harus pilih salah satu study kasus Walaupun bisa dipakai keduanya Kita pilih satu aja biar nggak pusing Jadi untuk sekarang sistem yang kita bangun adalah untuk guru kepada murid ya Seperti itu Jadi disini kita bikin dulu arraynya Jadi permission apa saja yang mau kita atur Kita menggunakan data tipenya disini array Oke Selanjutnya kita kasih view course Seperti ini Lalu selain view Si permission ini dia bisa membuat kelas baru Bisa mengubah informasi kelas tersebut Dan bisa menghapus kelas tersebut Oke Dari sini kita sudah membayangkan bahwa Keempat permission ini Akan dimiliki oleh seorang guru Sedangkan murid dia nggak bisa melakukan keempat ini Mungkin murid hanya bisa melakukan view saja Untuk memulai mempelajari tes yang diberikan oleh guru tersebut Oke Nah disini kita for each Kita lakukan perulangan Untuk mulai melakukan proses insert permission ini Kepada database kita Terutama pada table permission ya disini Untuk sekarang masih kosong datanya Jadi kita isi disini Permission sebagai permission Oke Lalu kita ambil modelnya Yang models ya Jangan yang contract Lalu kita create Disini Attributnya adalah name Ya Disini ada attribute Kalau kita lihat pada settingan ERD nya Ada name disini Jadi kita masukin name Disini permission Oke Jadi seperti ini Jadi ketika seeder ini dijalankan Pertama dia akan deklarasi Beberapa permission yang mau kita tambahkan Terus disini proses input kepada Entity tersebut Ya Tapi kalau teman-teman mau nambahin lagi Misalnya disini nambahin Kode voucher Kode promo Terus juga menambahkan reward Untuk student itu boleh Ya Jadi untuk sekarang kita Coba 4 dulu aja Kedepannya kalau mau ditambahin Beberapa fitur lain itu bisa Langsung dari sini Oke Selanjutnya adalah kita masuk kepada Tahap pembuatan role Role dan permission itu beda ya Satu role bisa memiliki 10 permission Satu role lagi bisa memiliki 9 permission Jadi setiap role permissionnya itu beda-beda nanti Nah disini kita bikin role untuk sebagai guru Role kita ambil yang model ya dari spety Kita create Seperti ini Atribute namenya apa Disini sebagai guru berarti teacher Kita pakai bahasa inggris ya Nah selanjutnya Setelah kita berhasil membuat role teacher Kita assign Teacher ini dia bisa ngapain sih Nah kita kasih teacher role Give permission Untuk ngapain disini Dia berupa array Ya Pertama Disini sebenarnya bisa kita copy paste aja Karena Teacher ini akan memiliki seluruh permission ya Jadi kita langsung copy paste dari bagian permission disini Oke Selanjutnya adalah kita membutuhkan role student Disini kita ganti aja menjadi student Role seperti ini Tidak lupa disini diganti dengan student Dan permissionnya itu Dia cuma bisa view Nggak bisa ngapa-ngapain Nanti kalau student dia bisa menghapus kelas Nggak jadi ulangan ya Jadi view aja disini Jangan sampai salah ya Ada teacher ada student Tapi kedepannya nanti kalau kalian Mau nambahin misalnya student Dia bisa ngedit jawaban Itu ditambahin di permission Edit jawaban Terus kita assign ulang disini Misalnya edit jawaban Seperti ini Oke Untuk sekarang kita bikin view terlebih dahulu Seperti ini Nah selanjutnya adalah Disini Kita bikin Membuat data user super admin Ketika project ini nanti kita upload kepada server Ya di AWS ataupun digital ocean Kita perlu memiliki sebuah akun super admin Yang dapat mengelola data awal Jadi kita nggak usah daftar dulu Jadi udah ketika projectnya di upload ke server Dia sudah memiliki salah satu akun admin Yang bisa langsung kita gunakan Jadi ini bisa kita masukkan kepada role aja Role permission shader User User Create Seperti ini Lalu ada name Disini kita kasih nama aja Fanny ya Sebagai guru Terus ada email Emailnya ini akan kita gunakan Sebagai Proses login nantinya Teacher Dot com Atau disini kalian bisa menggunakan Nama sekolah Nama perusahaan Misalnya nama sekolahnya disini SMA Bandung Seperti ini Tapi sementara saya kasih nama teacher aja Terus kita membutuhkan sebuah password Ya Dan di Laravel kita harus encrypt passwordnya Menggunakan bycrypt seperti ini Passwordnya saya isi 123 123 Dan juga 123 Seperti ini Nah Karena disini dia akun support adminnya Sebagai guru Dimana nanti guru ini bisa menambahkan kelas baru Melakukan modifikasi Menghapus Makanya disini Si user ini langsung kita kasih role Jadi bukan assign permission ya Tapi assign role Ketika kita assign role Otomatis permission yang sudah kita assign kepada role tersebut Akan secara otomatis ditambahkan Jadi kita tidak perlu menambahkan satu persatu Oke kita coba review Pertama kita bikin permission Di project kita bisa ngapain aja sih Salah satunya adalah bikin kelas baru Oke Lalu kita simpan kepada entity permission Karena nanti akan kita gunakan ketika membuat sebuah role terbaru Kalau role yang sudah dibikin Kita bikin Satu akun Sebagai super admin Atau sebagai guru Lalu kita assign Role yang sudah kita bikin sebelumnya Disini Yaitu adalah sebagai teacher Oke Nah kalau sudah seperti ini Bisa kita simpan Dan nanti kita masuk kepada database seeder Untuk kita jalankan Oke guys Sebelum kita daftarkan role permissionnya Kepada database seeder Ada salah satu seeder lagi yang perlu kita bikin Yaitu adalah kategori Kalau kita lihat pada susunan database kita Disini Kita memiliki sebuah entity kategori ya Sorry Di bagian preview Dia ada kategoris seperti ini Dan data kategori ini akan digunakan oleh setiap course atau subject Ya Jadi tanpa adanya kategori Nanti kelas ini gak bisa dibikin Nah Berarti kita perlu bikin seedernya terlebih dahulu Jadi disini Kita buka terminal lagi View Terminal Terus kita bikin lagi Adalah kategori seeder Kategori seeder seperti ini Oke Selanjutnya kita bisa buka Dan disini Kita bikin DB Table Kategoris Ya Karena nama table nya adalah Kategoris Di bagian ERD kita Disini kategoris Tapi dia harus huruf kecil semua ya Terus kita menggunakan Method Namanya insert Dan tipe datanya adalah Berupa array Disini Ini tidak lupa Untuk bagian DB nya Kita import dulu Karena kita akan melakukan Transaksi baru ya Jadi kita kasih name Disini kategorinya apa aja Boleh Terserah Sesuai dengan kebutuhan project kalian Misalnya saya Tambahkan website development Seperti ini Ya Atau mungkin Sorry Programming aja ya Biar dia lebih general Terus disini Kita ganti slug Lalu selanjutnya Kita butuh Created add Kita jalanin Helper dari Si carbon ini Now Seperti ini ya Terus disini adalah Updated Add Seperti ini Oke Dan disini kita sudah memiliki Satu kategori Mungkin project kita Membutuhkan beberapa Jadi kalian bisa tambahin Seperti ini Disini saya sudah memiliki Tiga kategori Ada programming Ada digital Digital marketing Terus ada juga Product design Kalau kalian mau tambahin lagi Juga boleh Untuk sekarang Saya fokus kepada Tiga subjek Terlebih dahulu ya Seperti ini Oke Jadi kalau kita lihat Kita sudah punya Permission Dan role Ada kategori Tinggal kita jalankan saja Pada database Pada database seeder Disini Oke Nah selanjutnya adalah Disini Berarti kita bisa Panggil aja Dis Call Oke Role permission Seeder Seperti ini Ya Terus juga Kita perlu Menjalankan juga Untuk yang bagian Kategori Disini kita harus Bungkus dengan Array ya Karena kita memiliki Dua Permission yang perlu Kita import Yang kedua adalah Kategori Seeder Kelas seperti ini Tapi Seeder ini Sebenarnya Tidak bisa kita Jalankan Untuk yang Kategori Kenapa Karena Kita belum Memiliki Sebuah Entity ya Jadi disini Kita belum bikin Entity nya pada DbEver Ketika dijalankan Nanti dia error Karena dia tidak Menemukan Table yang namanya Adalah kategoris Seperti ini Jadi nanti Selanjutnya Kita bikin Entity nya terlebih dahulu Baru kita jalankan Kedua Seeder disini Alright Oke people with spirit of learning Begitulah Pembelajaran Untuk kali ini Jika kalian mengalami Sebuah kendala Dalam belajar Mari kita diskusi langsung Pada grup yang telah Saya sediakan Untuk kelas ini Dan apabila kalian Belum bergabung Pada grup diskusi Silahkan Menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian Kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai Berdiskusi Oke people with spirit of learning Mari kita lanjutkan Pembelajarannya 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 Pembelajarannya